Intro Pagi hari ini kita ada di ibadah pasca yaitu ibadah kebangkitan Yesus untuk kita merayakan celebration, merayakan kemenangan di dalam kehidupan kita melalui kebangkitan Tuhan Yesus saudara maka semua lembaran yang baru di dalam kehidupan kita sebuah pengharapan yang pasti itu ada di dalam setiap kehidupan kita nah pagi hari ini saudara dengan apa yang Tuhan saya kerjakan di dalam kehidupan kita dengan sebuah kehidupan yang baru rencangan yang baru yang Tuhan saya letakkan di dalam kehidupan setiap kita sehingga kita memiliki sebuah pengharapan yang pasti apapun yang kita bangun, kita lakukan tidak akan pernah menjadi sia-sia bahkan Tuhan itu menyediakan rancangan yang besar, yang jauh lebih besar, lebih indah, lebih mulia daripada apa yang pernah kita fikirkan, kita rancangkan nah itu sebabnya pagi hari ini penting sekali kita mempersiapkan diri kita untuk setiap kita bukan menjadi penonton tapi setiap kita mengambil sebuah keputusan aku mau menjadi pemain Tuhan, aku mau menjadi pelaku aku mau meraih kemenangan yang sudah Kristus berikan di dalam kehidupanku aku mau menjadi bagian orang-orang yang menyatakan akan karya Tuhan dikenapkan dalam kehidupan setiap kita amin nah Bapak Ibu coba kita buka Alkitab kita terlebih dahulu di dalam 2 Timotius pasal yang kedua pagi hari ini biar Tuhan mempersiapkan setiap kita untuk kita menjadi pemain, bukan hanya sekedar pemain tapi kita menjadi pemain yang handal 2 Timotius pasal yang kedua judul perikobnya adalah panggilan untuk ikut menderita contoh dari judul perikobnya ketika kita hanya menangkap secara hurufia atau harafia maka sepertinya ini sesuatu yang tidak pernah setiap orang ingini karena setiap kita tentunya kita itu menginginkan sebuah kehidupan yang bukan kita masuk dalam sebuah penderitaan tapi ini adalah kata kan panggilan untuk ikut menderita tapi ketika engkau izinkan untuk roh kudus berbicara kepada setiap anda pagi hari ini maka tidak ada satu orang pun yang akan keluar dari tempat ini yang saudara berkata aku tidak ingin menjadi pemain aku tidak ingin hanya sekedar menjadi penonton mengapa? karena ini adalah panggilan untuk setiap kita bersama-sama untuk kita ambil bagian untuk kita mengerjakan bahkan kita mempersiapkan akan sebuah lawatan panggilan itu kita bersama-sama sebagai orang-orang percaya itu kita bergandengan tangan kita masuk rencana Tuhan yang besar betapa pentingnya sebuah lawatan betapa pentingnya untuk kita bersama-sama di dalam pimpinan roh kudus dalam kegerakan roh kudus untuk kita ini masuk di dalam rencana sorga di atas muka bumi ini caranya lawatan itu begitu penting karena di dalam lawatan akan menghadirkan yang namanya passion lawatan itu akan menghadirkan yang namanya kemenangan lawatan itu akan menghadirkan yang namanya bukan pemulihan tapi perubahan kehidupan lawatan itu yang akan menyatakan dan menghadirkan yang namanya mujizat dan ini adalah perkara-perkara sorga ini adalah pekerjaan daripada roh kudus pekerjaan daripada Allah sendiri caranya lawatan itu akan terjadi ketika banyak orang terlibat di dalamnya benar lawatan itu bisa dimulai dari satu orang saja tapi dari satu orang ketika ada satu orang yang menangkap hati Tuhan satu orang yang berkata aku mau Tuhan satu orang ini api revival api lawatan itu akan menjalan akan membakar yang lainnya dan ketika ada begitu banyak orang yang merespon maka kita akan melihat sebuah lawatan, revival rencana dan rancangan surga itu terjadi begitu luar biasa hal yang luar biasa melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus maka itu membuka pintu anugerah dimana setiap kita itu diberi kesempatan untuk kita ini terlibat amanat agung memuridkan itu bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja amanat agung memberitakan amanat agung memuridkan itu bukan hanya untuk para full time bukan hanya untuk para pelayan Tuhan dan para leader saja lawatan itu pasti terjadi Tuhan itu sedang mempersiapkan setiap orang itu menjadi pemain untuk banyak orang itu terlibat bukan sebagai penonton walaupun untuk itu bagaimana panggilan untuk menderita setiap kenyamanan itu pasti akan dikoyang jangan pernah anda kalau hari ini anda berkata aku orang percaya jangan berkata aku repot aku tidak bisa nanti dulu jangan pernah berkata seperti itu pilihan itu ada di tangan setiap kita apakah anda akan menjadi pemain atau anda akan menjadi penonton itu keputusan setiap kita itu sebabnya Tuhan nama pagi hari ini tidak menyatakan menyuarakan bukan hanya perencana panggilannya tapi isi hatinya kepada setiap kita katakan amin nah soalnya bagaimana untuk kita ini bisa menjadi pemain coba kita lihat ayat demi ayat di dalam 2 Timotis pasal yang kedua ini yang pertama kita lihat ayat yang pertama kita akan lihat bagaimana untuk kita ini bisa menjadi pemain ayat yang pertama dikatakan seperti ini sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus soalnya yang pertama kita bisa menjadi pemain firman Tuhan katakan jadilah kuat oleh kasih karunia kita tidak akan pernah bisa menjadi pemain yang handal ketika kita mengandalkan kekuatan kita kita ini bisa menjadi pemain yang akan meraih kemenangan ketika ini kita kuat bukan karena kekuatan kita bagi manusia tapi dikatakan jadilah kuat oleh kasih karunia apa artinya ada 2 hal yang pertama saudara seorang anak itu akan kuat karena dia menerima karena dia mengalami yang namanya kasih seorang anak tidak akan pernah seorang anak tidak pernah mendapatkan kasih dimana anak itu tidak pernah mengalami yang namanya sentuhan kasih daripada orang tuanya kestabilan emosinya IQ-nya itu pasti akan kalah dengan anak yang mendapatkannya dari orang tuanya bukan hanya itu bukan hanya kestabilan emosinya IQ-nya tapi saudara lihat sebagian besar anak-anak anak muda orang-orang yang hancur hidupnya pasti latar belakangnya karena mereka tidak pernah mengalami yang namanya sentuhan kasih mereka tidak pernah hatinya hidupnya mengalami yang namanya kasih dipenuhi kasih daripada orang tuanya sehingga mereka menjadi orang yang label emosinya mereka menjadi orang yang IQ-nya itu pasti akan kalah dengan anak yang sebaliknya ini sudah menjadi sesuatu yang umum kita ini tahu tapi satu hal ketika engkau merenungkan akan firman Tuhan ketika Tuhan berkata jadilah kuat oleh karena kasih karunia ternyata saudara untuk setiap kita ini hidup kita bisa maksimal kita bisa mengerjakan panggilan Tuhan kita bisa masuk dalam rencana Tuhan penting sekali untuk kita ini kebutuhan esensi di dalam kehidupan kita untuk kita bisa menjadi kuat itu kasih sentuhan daripada orang tua itu menjadi kebutuhan yang mutlak bahkan Yesus saudara kita menjelaskan sebelum Yesus memulai pelayanan yang singkat tiga setengah tahun pelayanan yang singkat tiga setengah tahun itu dampaknya begitu dasyat bahkan sampai hari ini bukan hanya mengubah kehidupan manusia pribadi lepas pribadi tapi mengubah secara seluruh kehidupan akan dunia ini tiga setengah tahun Yesus pelayanan singkat hal yang menarik sekali Alkitab menjelaskan sebelum Yesus masuk di dalam pelayanan singkat tiga setengah tahun Alkitab menjelaskan dimulai dengan sebuah perjalanan hidup momentum dalam kehidupan Yesus Yesus itu ketika ada di dunia dia 100% Allah dia 100% manusia dia dibaptis oleh Yohanes pembaptis di sungai Yordan hal yang menarik sekali Alkitab menjelaskan ketika Yesus selesai dibaptis ada tiga fenomena ilahi yang terjadi ketika Yesus keluar dari air dikatakan langit terbuka yang kedua roh kudus seperti roh kudus dalam rupa burung merpati itu turun dan hinggap di atas kepala Yesus dan yang ketiga terdengar suara di langit itu suara Bapak di surga yang berkata seperti ini inilah anak yang kukasih kepadanya lah aku berkena ini terjadi sebelum Yesus masuk dalam pelayanan Bapak di surga tahu dan merasa penting sekali itu menyatakan kepada dunia menyatakan kepada anak tunggalnya sebelum dia melakukan sesuatu yang besar Bapak berkata inilah anak yang kukasih kepadanya aku berkenan betapa pentingnya sentuhan betapa pentingnya kasih dalam kehidupan seseorang itu hidup kita ini bisa kuat untuk hidup kita ini bisa maksimal mungkin beberapa orang berkata tapi aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk menerima itu aku tahu bukan kesalahanku tapi kondisi keadaan benar saya tahu Tuhan sangat tahu tidak setiap kita itu memilih memang memiliki orang tua jasmani yang ideal berapa banyak diantara kita kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang tidak ideal itu keluarga yang tidak mengerti kebutuhan dasar yang harus dialami oleh setiap orang untuk memberi kesempatan membangun semua fondasi dalam kehidupan akan anak untuk dia bisa bertumbuh dengan maksimum bahkan berapa orang hidup dalam satu kondisi keadaan bahkan mereka berkata aku berjumpa dengan orang tua kuat tidak pernah tapi dengar setiap anda yang ada di tempat ini kau anak Tuhan dia adalah bapamu sekalipun hari ini kau tidak memiliki orang tua yang jasmani yang ideal tapi bagaimana anda dengan Tuhan yang adalah bapamu bapak yang baik bapak yang lebih daripada bapak jasmani yang ada di dunia ini itu sebabnya tidak kebetulan anda ada di tempat ini dia memanggil memilih engkau untuk menjadi anaknya untuk mengalami kasih daripada bapak tahukah setiap anda ada di tempat ini mengapa kau menjadi anak Tuhan mengapa kau menjadi orang percaya karena Tuhan bukan hanya ingin memulihkan kita tapi Tuhan itu tidak menyatakan kasih mengangkat hidup kita untuk kita mengalami sebuah perubahan kehidupan yang menjadi pertanyaan buat setiap kita hari ini sebagai anak Tuhan seringkali kita begitu mudah untuk kita berkata aku ini anak Tuhan tapi apakah anda memiliki keintiman dan kedekatan dengan Tuhan itu yang menjadi pertanyaan anda merasakan kasihnya anda merasakan akan sentuhnya setiap hari karena itu kerinduan daripada seorang Bapak setiap hari ketika anda memberikan waktumu untuk bersekutu dengannya maka kau akan mengalami kasih Tuhan kau akan mengalami sentuhan kau Bapak jasemani seperti kita itu tahu akan kebutuhan seorang anak akan kasih terlebih Bapak di surga atau justru anda berkata ah pokoknya yang penting hidup jalan terus yang penting setiap hari aku punya uang yang penting setiap hari aku bisa main yang penting setiap hari kebutuhan aku bisa terpenuh secara jasmani atau anda berkata kau aku tidak mengejar kebutuhan ah kalau setiap hari aku tidak bekerja dari pagi sampai malam bagaimana mungkin aku ini bisa hidup waktu anda-anda habiskan dari pagi mulai bangun buka mata sampai malam pulang dan tutup mata hanya untuk memikirkan uang 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 dan tidak pernah kita memberikan waktu untuk Bapak menyatakan kasihnya menyentuh akan hidup Tuhan itu senantiasa bersedia untuk ditemui dia menjadi persoal masalah dalam kehidupan setiap kita apakah kita ini memiliki kerinduan untuk mencari dia yesaya pasal yang kelima puluh ayat yang keempat firman berkata seperti ini Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid jadi katakan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku jadi kalau setiap kita sebagai anak Tuhan telinga anda dipertajam setiap pagi saya percaya sama seperti Yesus setiap pagi di tengah-tengah kesibukannya dia tetap akan mengambil keputusan menyendiri memberikan waktunya untuk apa untuk dia dipertajam pendengarannya kalau setiap anda dipertajam setiap hari sama seperti Yesus saya sangat percaya setiap kita ini akan maksimal dalam hidup kita mengapa karena kita akan mengerti tuntunan Tuhan kita akan mengerti kehendaknya kita akan mengerti rencananya sehingga setiap kita ini bisa melihat setiap peluang yang Tuhan bukakan dalam kehidupan kita setiap kita ini bisa melihat dan menangkap momentum yang Tuhan sediakan dalam hidup kita kita ini bisa hidup seperti yang Tuhan kehendaki karena Ferman berkata aku datang untuk memberikan hidup-hidup di dalam segala kelimpahan Yesus datang untuk memberikan hidup dia datang untuk memberikan bukan untuk mengambil Ferman Tuhan berkata aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu itu rancangan hari depan yang penuh dengan damai dan rancangan kecewa dari mana kita tahu kita seringkali terlalu naif menjadi orang Kristen yang kita tahu Tuhan punya rancangan damai buat kita kita tahu Yesus datang untuk memberikan hidup tapi kita hanya berhenti di titik itu kita tidak pernah mengizinkan setiap pagi setiap hari Tuhan mempertajam pendengaran kita untuk dia berbicara kepada kita menuntun langkah demi langkah day by day sedangkan Yesus sendiri dia merasa walaupun dia 100% Allah dia 100% walaupun dia 100% manusia 100% Allah dia menyadari aku tidak pernah bisa melangkah menyelesaikan kandang Bapakku tanpa aku datang untuk Bapak berbicara kepadaku untuk Bapak menuntun aku tapi seringkali begitu banyak orang Kristen kita terlalu naif kita merasa apakah kita ini sanggup saudara kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan akan setiap kita betapa penting untuk setiap kita ini bertanjang firman Tuhan itu berkata seperti ini carilah Tuhan selagi dia berkenan ditemui artinya ada waktu di mana dia tidak berkenanduk ditemui kita ini tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk kita ini walaupun kita mengingini mengapa kalau hari ini kasih anugerah Tuhan masih tersedia buat setiap kita bahkan Bapak mengulurkan tangannya menantikan setiap kita kita tidak datang kepada dia jadilah anak Tuhan ini senantiasa dimana kita merindukan sentuhan kasih Bapak maka kita akan bertumbuh menjadi seorang murid yang kuat katakan amin saudara yang kedua untuk kita ini bisa menjadi kuat di dalam kasih karunia Tuhan bukan karena kekuatan kita itu adalah didikan didikan atau disiplin itu bagian daripada kasih saudara lihat anak yang tidak pernah didisiplin tidak pernah dididik dia akan menjadi anak yang tidak pernah bisa maksimal dalam hidupnya dia menjadi anak yang manja itu sebabnya mengapa kita mendidik anak kita memperlengkapi mereka bahkan kita sebagai orang tua mengencangkan ikat pinggang kita untuk anak kita itu dididik disekolahkan karena anak yang tidak pernah dididik anak yang tidak pernah disekolahkan anak ini tidak akan pernah menjadi anak yang kuat yaitu menjadi seorang yang tidak pernah memiliki bekal untuk menghadapi pergumulan menghadapi tantangan dalam hidupnya nah hal yang sama setiap anak Tuhan yang ingin bertumbuh maka dia harus melewati yang namanya didikan daripada Tuhan didikan itu sangat-sangat diperlukan oleh setiap kita siapapun kita tidak terkecuali yaitu untuk mempersiapkan diri setiap kita mempersiapkan kita melewati masa-masa yang sulit melewati akan ujian di dalam hidup ini dan itu semua akan menghasilkan karakter yang mulih Fermanta menjelaskan melalui perumpamaan dua orang yang membangun akan rumah di atas batu dan di atas pasir hal yang pertama badai itu pasti akan datang cepat atau lambat badai itu akan datang baik orang yang bodoh maupun orang yang bijaksana sama-sama mengalami badai itu sebabnya didikan itu yang akan juga membuat kita ini menjadi kuat saudara yakubus pasal yang pertama ayat yang ke-12 Fermantan berkata seperti ini berbagi orang orang yang bertahan dalam pencobaan sebab apabila ia sudah tahan uji ia akan menerima makota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia saudara Fermantan berkata berbagailah orang yang bertahan dalam pencobaan ini bertantangan sekali dengan kebenaran dunia buat orang dunia tidak ada satu umum kita mau ngalami tantangan pencobaan ujian dalam hidupnya tapi justru di dalam Tuhan dikatakan berbagailah orang yang bertahan dalam pencobaan mengapa karena sebab apabila ia sudah tahan uji pencobaan itu akan membuat kita memiliki ketahanan membuat kita menjadi kuat dan itu yang membuat kita ini menerima makota kehidupan itu penting sekali setiap orang percaya itu dididik mengizinkan akan hidupnya dirinya diajar untuk kita memiliki akan nilai-nilai kehidupan yang baru sebagai anak Tuhan untuk kita memiliki cara pandang yang baru memiliki respon yang baru ujian itu akan membawa setiap kita pasti ke level yang berbeda ujian itu akan membuat kita naik kelas ujian itu justru mempersiapkan kita untuk kita menerima yang namanya promosi nah ketika setiap kita memiliki cara pandang seperti itu itulah cara pandang seorang murid itu sebabnya belajar mengapa kita menjelaskan kepada setiap kita untuk kita tidak cepat mengeluh ketika hari ini kau mengalami yang namanya ujian tantangan pencobaan katakan aku mau naik kelas aku mau ngalami promosi seharusnya itu yang kita perkatakan itu yang akan membuat kita bisa bersikap benar menghadapi tantangan mencoba itu akan membuat kita menjadi orang yang kuat sayangnya ada banyak orang Kristen justru ketika mengalami ujian dia menggerutu ketika dia mengalami tantangan dia menggerutu dia berkata dulu ikut Tuhan semuanya boleh dulu ikut Tuhan nyaman nyaman hidupnya enak sekarang ini tidak boleh itu tidak boleh hai kita ini memang beda hari ini kita beda dengan kehidupan kita sebelumnya hari ini kita ini anak raja itu semuanya kita punya nilai yang berbeda kita punya tarta tertib yang berbeda kita punya didikan yang berbeda setiap kita punya masa lalu sama seperti saya dulu saya suka rokok itu sudah setiap hari bukan hanya hitungan berapa batang ya kadang-kadang justru untuk menunjukkan aku lebih daripada kamu minum-minum kita ikut-ikutan itu yang terjadi dalam kehidupan masa lalu saya tapi ketika hari ini saya menjadi anak Tuhan saya tahu saya punya identitas baru saya punya tata tertib yang berbeda saya punya didikan yang berbeda hari ini saya tidak merokok hari ini saya tidak minum tidak judi tapi kalau saya hari ini saya ingin merokok saya ingin judi saya ingin minum sangat-sangat bisa tapi saya mengambil keputusan tidak mau kenapa? karena saya tahu saya anak Tuhan hari ini terlalu berharga hidup saya itu semuanya jangan pernah berkata hari ini aku jadi orang Kristen jadi anak Tuhan ini tidak boleh itu tidak boleh bukan tidak boleh tapi kita tahu kita ini beda hari ini yang menjadi persoalan adalah apakah kita ini rela kita ini punya hati yang rela Daud berkata seperti ini Tuhan berikan kepada aku yang rela kalau kita punya hati yang rela kita tidak akan pernah melihat itu paksaan kita tidak akan pernah melihat itu buat kita sesuatu yang merugikan menekan miliki hati yang rela amin beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita kita lanjutkan ayat yang kedua dikatakan seperti ini untuk kita bisa menjadi pemain ini ayat yang kedua yang terakhir apa yang telah kau dengar daripada aku di depan banyak saksi percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai yang juga cakap mengajar orang lain saudara perhatikan apa yang telah kau dengar daripada aku di depan banyak saksi dikatakan percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai bukan kepada sembarang orang tapi kepada orang yang dapat dipercayai mengapa nah disini kita tahu kepercayaan itu mahal harganya banyak orang ingin dipercaya lebih lagi terlebih dipercaya oleh Tuhan dipakai dipercaya menjadi pengelola walaupun untuk kerinduan hati Tuhan setiap orang kita ini diciptakan dengan desain DNA untuk kita menjadi pengelola tapi seberapa banyak kita ini dipercaya untuk mengelola tergantung hari ini apakah kita ini bisa dipercaya atau tidak karena untuk kita ini bisa menerima kepercayaan maka kita ini harus menempatkan diri kita membuktikan bahwa kita itu punya kapasitas untuk dipercaya bagaimana Firman Tuhan katakan percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya bukan kepada sembarang orang jadi jangan pernah kita berkata Tuhan kenapa engkau gak berkati aku kenapa engkau tidak pakai aku kenapa engkau tidak percayakan aku untuk aku menjadi wakil dari kerajaan surga menjadi pemain untuk aku dikelanggan perlombaan wakil kerajaan surga kita harus lihat diri kita Firman Tuhan yang berkata yang pertama untuk kita dapat dipercaya menjadi pemain kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya ini salah satu syarat mendasar untuk setiap kita yang dapat dipakai Tuhan harus dapat dipercaya dapat dipercaya itu artinya ada kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan dapat dipercaya itu artinya kita ini memiliki integritas kalau kita tidak belajar untuk menjadi anak Tuhan yang memiliki integritas maka sulit untuk kita ini dapat dipercaya untuk kita ini bisa menjadi pemain terima walaupun surga itu ingin mempercayakan begitu banyak hal walaupun surga itu punya rancangan buat setiap kita menjadi pemain di dunia marketplace di dunia pelayanan di dunia studi Tuhan itu cari mau setiap kita menjadi bintang menjadi ester tetapi syaratnya dapat dipercaya saudara ini harus menjadi ciri khas daripada setiap orang percaya itu sebuahnya ketika hari ini kita dengar akan firman Tuhan ini mau tidak mau saya dan saudara kita harus belajar untuk kita bertumbuh dalam area ini hal yang sama kita lihat di sekitar kehidupan kita nilai ini nilai-nilai ini adalah menjadi nilai yang disepakati oleh semua aspek semua area kehidupan dimana hari ini kita sedang membangun kehidupan seorang bisa lihat di dunia pekerjaan dunia marketplace sekalipun ketika seorang pemimpin tidak ada yang dipercaya maka apa yang terjadi bahwa tidak akan pernah respect respect kepada pemimpinnya demikian juga sebaliknya ketika seorang bawaan tidak dapat dipercaya tidak mungkin atasannya akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar kepadanya artinya saudara nilai ini adalah nilai yang hari ini mau tidak mau kita ini harus break terus kita harus membangunnya di dalam kehidupan kita mau tidak mau hari ini setiap kita ini harus bertumbuh menjadi seorang murid yang dapat dipercaya maka setiap kita akan mendapatkan seorang yang dapat anda percaya itu otomatis kalau hari ini kita menempatkan diri kita di tempat ini sebagai seorang murid kita berkata bagaimana untuk aku ini bisa hari ini dipakai Tuhan dipercaya memuridkan orang lain hari ini belajar jadilah seorang murid yang dapat dipercaya maka otomatis kita akan mendapatkan seorang murid yang dapat kita percaya karena dunia ini membutuhkan keteladanan dari nilai kebenaran ini kita bisa tahu keteladanan itu penting sekali dimulai daripada sebuah integritas dapat dipercaya bagaimana untuk kita ini dapat menjadi orang yang bertumbuh dalam nilai ini menjadi orang yang dapat dipercaya hal yang simple sekali karena Alkitab sendiri yang mengajarkan bagaimana untuk kita ini bisa bertumbuh kita harus lakukan apa yang dipercaya dengan setia lukas 16 ayat 10 berkata seperti ini barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil ya setia juga dalam perkara-perkara besar dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil iya tidak benar juga dalam perkara-perkara besar segala sesuatu itu dimulai dari perkara kecil dari sesuatu yang kecil yang seringkali kita tidak pernah remeh tidak pernah anggur sesuatu yang punya nilai sesuatu yang besar yang kita remehkan dan justru ketika engkau remehkan itu akan membuat kita akan menjadi orang yang gagal sesuatu yang kecil ketika engkau perhatikan engkau bangun di dalam sebuah nilai yang benar itu akan menjadi sesuatu yang besar kolose tiga ayat yang 23 berkata seperti ini apapun juga yang kamu perbuat perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia hari ini ketika kita membangun kehidupan kita dalam area apapun juga lihat bahwa itu sebuah kepercayaan bermantan katakan lakukan dengan segenap hati seperti engkau lakukan artinya apa itu merupakan worship kita itu merupakan ibadah kita penyembahan kita miliki sebuah konsep yang benar ibadah itu bukan hanya di gereja ini seminggu sekali seminggu sekali sebagaimana hari ini kita ada di tempat ini ini adalah celebration perayaan kemenangan kita tapi ibadah itu adalah segala sesuatu kita mengerjakannya dengan segenap hati untuk Tuhan itu worship itu ibadah sehingga ketika engkau ada di perusahaanmu ketika engkau ada di studimu ketika engkau ada dalam pekerjaan itu ibadahmu kerjakan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan itu ibadah nah ketika kita ada di tempat ini kita celebration bersama-sama dengan tubuh Kristus kita melihat bagaimana enam hari di dunia marketplace dimana Tuhan menempatkan kita disitu kita melihat puasa penyertaan kehadiran Tuhan yang merupakan ibadah kita dimana Allah berserta dengan kita kita rayakan dengan penucapan siku di tempat ini amin ya nah yang kedua bagaimana langkah kita untuk bisa menjadi orang yang dapat dipercaya saudara ikuti proses segala sesuatu itu ada proses walaupun hari ini dunia sedang ketol-ketolnya membangun sesuatu yang instan tapi selalu kita tahu sesuatu yang instan itu bukan sesuatu yang terbaik segala sesuatu yang baik itu pasti ada proses di dalamnya hal yang sama Tuhan itu mau berkati kita Tuhan mau pakai kita Tuhan mau percayakan pada kita tetapi ikuti proses Tuhan karena proses Tuhan itu yang akan mengubah serta membuat kita ini kita ini memiliki kapasitas kita ini berkualitas benar proses Tuhan dalam kehidupan setiap orang itu berbeda satu dengan yang lainnya Tuhan itu memiliki cara tersendiri dalam memperlakukan setiap kita anak-anaknya saudara tidak perlu saudara iri dengan proses Tuhan dalam kehidupan orang lain Tuhan berkata kenapa orang ini tidak ngalami ini kenapa orang ini diterimain kenapa aku ngalami ini tidak perlu saudara Tuhan itu tidak pernah pilih kasih dia Bapak yang baik tidak pernah pilih kasih dia tahu yang terbaik buat setiap kita dia mengasihi kita katakan amin ya tapi setiap kita mengalami ada proses yang dimana kita ini harus ikuti setiap proses itu justru akan membuat kita semakin berkualitas karena setiap proses Tuhan itu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita proses Tuhan itu yang akan membuat kita ini berbeda sama seperti yang seringkali saya jelaskan melalui mimbar ini saya lihat kerame bahan dasarnya semua dari tanah liat tapi satu dengan yang lainnya berbeda harganya karena mengapa karena kualitas berbeda ada kerame yang harganya 100 ribu tapi ada kerame yang harganya puluhan juta perbedanya pada bahan bakunya sama tanah liat perbedanya prosesnya yang akan menentukan kualitas setiap kita ini debu kembali menjadi debu tanah kembali menjadi tanah Tuhan itu punya panggilan kita ini yang tidak berharga debu tanah ini Tuhan pakai kita menjadi bintang menjadi terang menjadi garam menjadi ester di dunia dimanapun Tuhan menempatkan kita tapi setiap kita sama seperti debu menjadi kerame ada proses di dalamnya setiap kita sangat menentukan apakah kau mengizinkan proses Tuhan dalam hidup atau kau berkata sudah tidak usah cukup ini saja karena ketika dari tanah liat menjadi kerame itu mungkin bisa melihat sebuah proses yang begitu panjang tanah liat itu diambil diinjak-injak dipisahkan sampai tidak ada kerikel tidak ada pasir ketika ketika sudah dibentuk dijemur dijemur pecah dihancurkan lagi mulai dari proses awal mungkin buat kerame yang lain berkata sudah lah retak sikit tak apa-apa dan lanjut dimasukkan dapur api tapi itu yang akan pernah menghasilkan kerame yang berkualitas kerame yang berkualitas prosesnya sekalipun tidak mudah tapi hasil akhirnya berbeda itu kehidupan setiap kita jadi tidak perlu jangan pernah untuk kita menyalahkan Tuhan jangan menyalahkan dan alergi dengan proses mudah tidak? tidak mudah makanya tadi saya jelaskan sedikit memberikan penekanan tentang ke proses kerame ketika dibentuk dijemur masuk dapur api itu menyakitkan yang berikutnya yang terakhir saudara dikatakan ayat yang kedua tadi apa yang telah kau dengar daripada aku di depan banyak saksi percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya yang juga cakap mengajar orang lain sosial lain yang dapat dipercaya dikatakan yang cakep mengajar orang lain ini menjelaskan tujuan Paulus ketika dia memberitakan Injil kepada Timotius tujuan Paulus memberitakan Injil kepada Timotius itu bukan untuk berhenti pada Timotius saja tapi tujuan Paulus memberitakan Injil kepada Timotius adalah dimana Timotius menerima Injil dan oleh Injil hidupnya diubahkan dan melalui Timotius selanjutnya ada banyak orang yang juga akan menerima Injil mengalami pertobatan melalui seorang yang bernama Timotius satu orang yang diubahkan itu bisa berarti banyak orang yang akan diubahkan juga hal yang sama hidupmu hari yang diubahkan kau menerima dan mengalami Injil hidupmu diubahkan dan melalui hidupmu akan ada begitu banyak orang hidupnya akan mengalami pertobatan karena Injil hidup mereka akan dipulihkan dan diubah saudara hal yang menarik sekali ketika kita melihat tentang seorang bernama Timotius Timotius itu seorang anak muda melalui Injil yang diberitakan polos hidupnya dipulihkan hidupnya diubahkan dan orang ini akhirnya saudara melalui hidup Timotius ada begitu banyak orang yang mengalami Injil dan Timotius akhirnya menjadi seorang pemimpin yang menjadi orang yang menghadirkan revival revival menghadirkan akan kerajaan Allah ini luar luar biasa sekali hal yang sama jangan pernah remeh panggilan Tuhan dalam hidupmu jangan pernah remehkan diri anda bagaimana untuk kita ini hari ini bisa menjadi Timotius Timotius berikutnya kuncinya sebenarnya simpel karena ketika firman Tuhan berkata seperti ini cakap mengajar orang lain kuncinya yang pertama jangan menjadi orang yang selalu berfokus pada diri sendiri mengutamakan diri orang yang berfokus untuk dirinya sendiri hidup untuk dirinya sendiri sekalipun dia menerima injil hidupnya dipulihkan tapi injil itu akan terhenti di hidupnya yang kedua saudara jangan menjadi orang yang beralasan jawatanku itu bukan seorang guru saya tidak fasi untuk berbicara saya tidak cakap mengajar orang lain cakap mengajar orang lain ini saudara tidak ada kaitannya dengan itu semua jawatan kefasihan kita ngok-ngok berbicara kepandaian kita mengajar tapi cakap mengajar orang lain ini berbicara tentang keteladanan hidup cakap mengajar orang lain ini berbicara tentang komitmen ini berbicara tentang meresponi beban ilahi itu beban hati Bapak yang Tuhan taruh dalam hati setiap kita ketika Paulus berbicara tentang pemuritan Paulus itu memberikan penekanan bahwa pemuritan itu berbicara tentang panutan pemuritan itu berbicara tentang role model itu seseorang yang dapat dilihat dan ditiru itu sebabnya Paulus berkata di dalam satu korintus pasal 11 ayat yang pertama dia berkata seperti ini jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus artinya Paulus terlebih dahulu mengikut Kristus itu sebabnya dia mengikut Kristus dia memiliki yang namanya sebuah perjalanan dia memiliki yang namanya sebuah pengalaman itu sebabnya dia berani berkata jadilah pengikutku sama seperti aku juga mengikut Kristus simple cakep mengajar orang lain itu artinya saudara memiliki sebuah perjalanan saudara memiliki sebuah pengalaman pribadi dengan tua itu akan membuat kita ini bisa mengajar orang lain saudara mengapa banyak orang itu tidak tahu bagaimana caranya menjadi murid karena simple mereka itu tidak punya yang namanya guru mereka tidak punya yang namanya role model mereka tidak punya yang namanya keteladanan itu sebabnya mengapa di tempat ini gereja Tuhan tempat ini kita ini gereja sel yang apostolik dan profetik gereja sel itu berbicara tentang sebuah kelompok-kelompok kecil unit-unit kecil supaya setiap jemaah Tuhan bisa berada di unit-unit kelompok kecil ini yang kita namakan Sege dan mereka disitu mereka memiliki yang namanya role model teladan mengapa kan ada interaksi yang kuat di dalam kelompok kecil ini setiap minggu sekali bahkan kalau kita lihat di dalam kehidupan Sege bukan benar pertemuannya seminggu sekali tapi kehidupannya itu bukan hanya seminggu sekali karena di Sege pemuritan pemuritan itu terjadi sehingga di Sege mereka itu memiliki yang namanya keteladanan mereka itu bisa belajar mengikut sama seperti leader pemimpin di Sege pengikut Kristus nah disini banyak orang memiliki konsep yang salah banyak orang berkata jangan lihat aku lihat Yesus aku tidak bisa aku tidak bisa jadi pemimpin ini rancur sedangkan pemuritan sama seperti Paulus berkata ikut aku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus dunia orang-orang di luar orang-orang yang baru bertobat dan akan bertobat mereka itu butuh role model keteladanan tapi banyak orang Kristus berkata jangan ikut aku jangan lihat aku lihat Yesus mereka berkata mana ya Tuhan itu mana tidak pernah lihat aku dengan Yesus berkata aku di dalam engkau engkau di dalam aku mengapa banyak orang berkata tidak siap untuk menjadi role model tidak siap aku jadi pemimpin tidak siap untuk aku memuridkan jangan lihat aku karena orang selalu berpikir bahwa yang bisa menjadi pemimpin itu adalah bahwa orang yang bisa dipakai Tuhan itu memuridkan itu adalah orang yang tidak memiliki kelemahan ini sebuah konsep yang salah karena justru pemimpin yang dibutuhkan adalah seorang yang bukan tidak memiliki kelemahan tapi dia juga tetap memiliki kelemahan tapi dia mau bangkit dia mau menjadi seorang yang dibentuk seorang yang memiliki kerinduan menjadi berkat tidak ada satu orang pun yang sempurna Paulus habat Tuhan yang luar biasa tapi dia bukan orang yang sempurna dia berkata apa yang aku ingin lakukan justru yang tidak aku ingin lakukan itu yang aku kerjakan jelas sekali Paulus pun hidup di dalam keterbatasan tapi semakin dia mau dibentuk oleh Tuhan semakin dia mau dipakai oleh Tuhan kita lihat semakin Paulus begitu luar biasa ini yang Tuhan inginkan ada dalam kehidupan kita saudara orang itu dapat melupakan 90% apa yang dikatakan oleh pemimpin tetapi orang tidak akan pernah melupakan bagaimana kehidupan pemimpin itu itu sebabnya takat mengajar orang lain itu bukan berbicara tentang kefasian berbicara tidak semua saudara punya kemampuan sama seperti saya bisa berbicara di mimbar walaupun di awalnya dulu saya tidak pernah bisa berbicara di hadapan orang saudara Tuhan pasti akan tambahkan karena saya orang yang gambar diri saya rusak saya orang yang minder dengan orang lain tidak mungkin saya bisa berbicara tapi ketika saya mau Tuhan tambahkan tidak semua orang punya hari ini kapasitas bisa berbicara seperti ini tapi setiap kita ketika kita mau mengikut Tuhan hari ini kita ini bisa mengajar orang lain melalui apa percala danan hidup kita bahkan hari ini ketika saya mengalami pergumulan sekalipun sedang kamu berkata ada begitu banyak masalah dalam hidupku banyak orang berpikir ketika dalam kondisi seperti itu hidupnya akan menjadi sandungan buat orang lain siapa bilang respon menikapi persoalan kehidupan itu yang akan menentukan kualitas hidup karena orang juga hari ini punya begitu banyak pergumulan masalah mereka butuh ketelah dan satu orang ketika menghadapi pergumulan masalah seperti itu ketika dia berkata aku mau bangkit responnya justru mendekat kepada Tuhan itu yang akan membuat orang berkata aku mau ikut orang seperti itu karena aku lihat sesuatu yang beda hari ini kondisi apapun dalam kehidupan engkau bisa mengajar orang lain melalui hidupmu ketika engkau ambil keputusan aku mau ikut engkau Tuhan Yesus aku mau lakukan apa yang kau lakukan saudara mau amin beri tempat tangan terbaik buat Tuhan kita haleluya mari saya undang setiap kita bisa bangkit berdiri kita datang kepada Tuhan